Di belakang saya ini adalah Nissan Livina VE-AT atau menjadi varian kedua tertinggi setelah Nissan Livina VL-AT. Nissan Livina VL-AT dijual dengan harga 261,9 juta rupiah. Sedangkan untuk Nissan Livina VE-AT seperti unit di belakang kami dijual dengan harga 249,9 juta rupiah. Yang artinya kalau dibulatkan menjadi 250 juta rupiah. Lalu apa saja yang Anda dapatkan dari mobil di varian menengah ini? Terima kasih telah menonton! Sebelumnya kami sudah pernah membuat first impression Nissan Livina VL-AT atau varian tertingginya di acara launchingnya saat itu langsung. Dan perbedaannya untuk Nissan Livina VE-AT ini, untuk bagian depan, bumper bagian bawah ini tidak berwarna silver seperti Nissan Livina VL-AT. Sampai ke bagian samping juga tidak berwarna silver, di sini hanya plastik berwarna hitam dos saja. Pada Nissan Livina varian tertinggi menggunakan spion berwarna krum, sedangkan untuk Nissan Livina VE-AT ini menggunakan spion bersewarna dengan bodinya dan masih ada sen yang terintegrasi dengan spion ini. Dan kabar baiknya lagi, ketika Anda mengunci mobil ini, spionnya juga akan melipat secara otomatis. Perbedaan lainnya di bagian belakang, Nissan Livina VE-AT tidak dibekali dengan krum di bagian bawah kacanya, sampai ke bagian samping juga tidak dibekali dengan list krum seperti pada varian tertingginya. Sedangkan untuk di bagian bawahnya, bagian diffuser ini berwarna hitam doff, sama seperti bumper di bagian depan, sedangkan di Nissan Livina VE-AT itu sudah menggunakan warna silver. Tapi ada satu hal kecil yang membuat saya sedikit kecewa, yaitu soal warna dari sensor parkirnya. Akan lebih baik lagi kalau saja sensor parkir ini menggunakan warna yang sama dengan bodinya. Tapi untuk Nissan Livina VE-AT masih lengkap fiturnya, masih ada sensor parkir dan tentunya kamera parkir ketika Anda menggur. Banyak sekali perdebatan soal Nissan Livina yang disebut-sebut meniru atau menjiplak Mitsubishi Expander. Pada kenyataannya, Nissan dan Mitsubishi memang bekerja sama secara global dan baru bisa terwujud lewat Nissan Livina terbaru ini dengan menggunakan platform yang sama dengan Mitsubishi Expander. Bahkan Nissan dan Mitsubishi membagi tugas masing-masing dan saat ini Nissan bahkan merakit mesin dari Mitsubishi Expander dan Nissan Livina yang berkode 4A91 ini. Pantas bagaimana dengan rasa mengmodinya? Apakah masih sama dengan Mitsubishi Expander? Ya, masih benar-benar sama dengan Mitsubishi Expander. Yang membedakan hanyalah sensasinya karena di lingkar kemudi mobil ini menggunakan emblem Nissan. Untuk yang lainnya, bantingan suspensinya masih sama dan kita ketahui Mitsubishi Expander punya bantingan suspensi yang salah satu yang paling nyaman di kelas low MPV. Bukan hal buruk, tapi ini justru menjadi hal baik. Salah satu keputusan tepat, Nissan menggunakan platform yang sama dan bekerja sama dengan Mitsubishi dengan Expander-nya. Karena untuk low MPV, mobil ini punya kegerapan kabin, bantingan suspensi yang baik. Kemudian juga salah satu yang paling saya apresiasi adalah bagaimana road noise-nya ini tidak menyusup banyak ke dalam kabin. Dan kegerapan kabin ini menjadi sangat menyenangkan ketika kita berjalan agak kencang, di kecepatan 80 hingga 100 km per jam secara konstan. Tidak banyak wind noise, road noise, ataupun suara luar yang masuk ke dalam kabin. Sehingga Anda sebagai pengemudi atau penumpang bisa berbincang dengan nyaman tanpa harus berbincang dengan suara yang keras. Anda bisa mendengarkan musik dengan nyaman. Dan tentunya ditunjang dengan bantingan suspensi yang empuk, tapi tidak terasa terlalu limbung. Dan karena Nissan Levina menggunakan mesin yang sama juga dengan Mitsubishi Expander, sehingga untuk tenaganya memang tidak ada yang berbeda juga, masih punya tenaga yang sama, yaitu sekitar 105 PS dengan torsi 141 Nm. Yang artinya bukan yang terbesar di kelasnya, tapi juga bukan yang paling buruk di kelasnya. Bahkan hingga hasil pengujian kami pun masih mirip dengan Mitsubishi Expander. Mulai dari akselerasinya, Nissan Levina bisa menuntaskan 0 ke 100 km per jam dalam waktu 13,7 detik. Dan Mitsubishi Expander hanya berbeda 0,1 detik, 13,8 detik. Bahkan untuk konsumsi bahan bakarnya, Nissan Levina bisa berjalan sejauh 12,6 km per liter untuk rute dalam kota. Dan untuk rute tol, dengan kecepatan konstan 90 km per jam, mobil ini bisa berjalan sejauh 18,5 km per liter. Bahkan karakter mengemudi mobil ini juga masih sama. Nah, lingkar kemudiannya masih ringan, sama persis dengan bobotnya Mitsubishi Expander. Kemudian juga karakter transmisinya, yang perbindahannya cukup halus. Kemudian suara mesinnya juga yang tidak terlalu menyusup ke dalam kabin. Tapi ketika kita ajak berakselerasi di kecepatan-kecepatan rendah, mobil ini juga masih terasa menyenangkan. Sama-sama seperti Expander, terasa effortless, tanpa harus terlalu ngoyo. Salah satu kekurangannya yaitu ketika Anda ingin mengajak mobil ini berakselerasi di kecepatan tinggi. Mungkin di sekitar 80 hingga 100 km per jam. Saat Anda butuh menyalip mobil besar lainnya atau kendaraan lainnya, itu Anda tentu butuh waktu dan usaha yang lebih. Karena Anda harus minyak pedal gas sangat dalam, bahkan mungkin hingga full, agar mobil ini bisa berakselerasi lebih kencang ketika di kecepatan tinggi. Posisi mengemudinya pun untuk sebuah low MPV, mobil ini sudah terasa cukup ideal. Posisi setirnya ini sudah cukup rebah, dengan pengaturan tilt dan teleskopik. Kemudian Anda juga bisa mengatur ketinggian dari jog-nya. Dan Anda posisi duduknya terbilang cukup tinggi, karena ground clearance-nya yang juga terbilang cukup tinggi untuk sebuah low MPV. Nissan Levina punya ground clearance yang sama dengan Mitsubishi Expander, yaitu sekitar 205 mm. Sehingga Anda juga punya perasaan yang lebih tenang dan lebih fleksibel ketika Anda ajak melewati jalan-jalan yang berkontur buruk atau mungkin Anda ajak off-road ringan sedikit. Walaupun unit test kami bukan varian tertinggi, ini adalah varian Nissan Levina VEAT kedua tertinggi di jajaran Nissan Levina, mobil ini masih dilengkapi dengan fitur keselamatan yang cukup lengkap. Pertama ada ABS dan IBD. Kemudian ada juga dua buah airbag di bagian depan. Ada lagi fitur vehicle stability control untuk menjaga kestabilan mobil dan tidak kehilangan traksi di aspal. Selain itu, yang paling menarik adalah mobil ini juga masih dilengkapi dengan heel start assist untuk membantu Anda ketika Anda berhenti di tanjakan yang curam. Dengan fikir konsumsi bahan bakar, kemudian akselerasi melalui pengujian kami tersebut, bisa dikatakan mobil ini memang benar-benar saudara kembar dari Mitsubishi Expander. Karena penyetelan mesinnya pun tidak ada yang berbeda dan masih menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin 1500cc dengan tenaga 105 PS dan torsi 141 Nm. Dan mesin tersebut menyalurkan tenaga ke roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Tidak banyak yang bisa saya katakan mengenai Nissan Levina karena memang rasanya benar-benar sama dengan Mitsubishi Expander. Kemudian, dengan harga 250 juta rupiah untuk varian VE-AT ini, apa saja yang Anda dapatkan? Apakah Anda dapatkan fitur yang sama dengan Nissan Levina VL-AT yang menjadi varian tertinggi? Atau mungkin justru banyak dipangkas? Untuk masuk ke bagian dalam, tentu saja karena ini varian menengah, mobil ini belum dilengkapi dengan keyless entry dan belum ada tombol kunci mobil ini dari gagang pintunya. Anda masih menggunakan remote yang terdia di anak kuncinya, dan tentu saja Anda juga masih harus mencolokkan anak kunci ini untuk menyalakan mesin mobil ini. Untuk bagian interiornya, kalau Anda familiar dengan Mitsubishi Expander, atau Anda pernah menyaksikan first impression kami mengenai Nissan Levina VL-AT sebelumnya, yang bisa Anda saksikan lewat link di atas ini. Di sini masih sama, layoutnya masih sama persis, desainnya masih sama dengan Mitsubishi Expander, hanya saja kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Expander, yang berbeda adalah emblem di bagian setir di sini menggunakan Nissan. Sedangkan untuk desain setirnya ini masih sama, berbahan poliurethan yang sudah cukup nyaman digenggam, dan di bagian sini ada steering switch control yang bisa Anda operasikan untuk mengubah volume atau mengubah mode dari head unit, kemudian mengangkat telpon, atau bahkan mengaktifkan voice control. Yang membuatnya berbeda dengan Nissan Levina VL-AT adalah bagian dari instrument classernya. MID di Nissan Levina VE-AT ini terlihat sangat sederhana, layar monochrome, dan informasinya juga sangat terbatas. Selain itu karena Anda masih harus menggunakan anak kunci untuk menyalakan mesin mobil ini, belum ada tombol engine start-stop. Dan untuk yang lainnya, mungkin untuk warnanya di sini agak sedikit berbeda, karena di Nissan Levina tipe tertinggi itu warnanya hitam semua, sedangkan di sini ada dua kombinasi warna, yaitu hitam dan berwarna coklat tua. Bahkan hingga ke bagian joknya. Untuk bagian jok Nissan Levina VL-AT itu sudah dilengkapi dengan jok kulit, sedangkan untuk varian ini masih menggunakan bahan fabrik yang masih nyaman untuk digunakan dan posisinya masih sama. Bahkan untuk pengaturannya pun masih sama, mobil ini masih bisa diatur ketinggian tempat duduknya, bahkan juga masih bisa sangat nyaman pengaturan posisi mengemudinya karena sudah dilengkapi dengan tilt dan telescopic steering. Selain itu, tempat penyimpanannya juga masih sama. Di sini masih ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup banyak. Di bagian atas glove box, di bagian pengenumpang sini juga masih ada. Glove boxnya sudah cukup besar. Kemudian juga masih tersedia ada enam buah cup holder, dua di bagian tengah, kemudian empat di bagian door trim kanan dan kiri. Ada tempat penyimpanan tertutup di bagian konsol tengah sini. Ada satu buah soket 12V yang bisa Anda gunakan untuk mengkoneksikan gadget Anda untuk mencarge. Kemudian kalau Anda ingin memanfaatkan sambungan telepon ke head unit ini, Anda juga bisa memanfaatkan sambungan Apple CarPlay, karena head unit ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Dan ini menjadi salah satu hal yang paling menarik dari Nissan Divina VLT untuk sektor head unitnya. Untuk fitur yang lain di head unit ini masih sama, masih ada radio, kemudian audio player, bahkan bisa memutar video juga dari USB atau mungkin dari handphone Anda. Kemudian knob pengaturan AC juga masih sama, belum dilengkapi dengan climate control, masih manual, dengan knob putar seperti ini. Dan masih sama dengan Mitsubishi Expander, satu yang saya keluhkan adalah soal adanya jahitan artificial yang digunakan pada dashboard ini. Dan memang masih minim sekali, bahkan tidak ada sama sekali panel soft touch di bagian dashboard maupun door trim dari mobil ini. Tapi untuk tampilannya mobil ini sudah sangat baik dan terkesan mewah, karena sudah ada wood panel di bagian door trimnya, di bagian dashboard juga ada. Akan lebih baik lagi mungkin kalau di bagian armrest atau yang terkena, tangan kita di bagian sini mungkin dilengkapi dengan bahan fabric yang empuk, atau mungkin lebih baik lagi kalau ada kulit sintetis mungkin akan jauh lebih nyaman lagi. Selain itu Nissan Divina VE-AT ini juga semakin baik praktisannya, karena di bagian tengah sini ada konsol penyimpanan tertutup yang bisa Anda buka. Ini terlepas sepertinya, dan memang sistemnya seperti ini. Masih kita pasang lagi. Dan di bagian tengah sini dalamnya ada sebuah soket 12V untuk menertakan aksesoris Anda untuk mencarge gadget dari bagian belakang untuk penumpang belakang. Untuk di bagian belakang juga masih sama, masih dibekali dengan double blower dengan 4 tingkat kecepatan anginnya, atau hembusan anginnya. Kemudian juga ruangnya masih sama. Ini adalah posisi mengemudi saya, dan posisi jok ini adalah posisi paling mundur, paling belakang. Ketika saya coba majukan juga masih cukup bisa mengakomodir dengan baik. Posisinya juga menopang dengan baik. Dan kalau Anda ingin memuat 3 orang penumpang, posisinya juga masih sangat baik, karena di bagian tengah sini tidak ada perowongan besar untuk meletakan gardan, karena mobil ini menggunakan penggerak depan. Tapi sayangnya, walaupun mobil ini sudah dilengkapi dengan 3 point seatbelt untuk semua penumpangnya, di sini belum ada headrest untuk mengamankan kepala dari penumpang yang duduk di bagian tengah sini. Hal baik yang saya sukai dari Nissan Levina adalah tempat penyimpanannya atau kepartisan dari mobil ini. Karena mobil ini menggunakan basis yang benar-benar sama dari Mitsubishi Expander, sehingga untuk back pocketnya juga masih sama dengan Mitsubishi Expander. Di sini ada 3 buah berukuran besar 1, 2 kecil, kemudian di bagian kanan ada 1 besar saja. Dan bagian kecil ini bisa Anda gunakan untuk meletakkan gadget Anda agar posisinya aman dan pas ketika Anda ingin mencarge gadget Anda lewat soket 12V yang tersedia di konsol tengah. Tidak hanya ruang kaki yang tersisa cukup banyak, kemudian paha juga ditopang dengan baik dan kaki ini bisa berslonjor dengan baik sekali. Anda juga bisa semakin nyaman lagi dengan merebahkan lagi bangku baris kedua, sehingga Anda dapat posisi yang lebih nyaman lagi. Dan tentunya Anda juga bisa memposisikan atau menggunakan sandaran bangku baris kedua ini yang di bagian tengah ketika Anda tidak membuat 3 orang sebagai sebuah armrest, sehingga Anda punya posisi yang sangat nyaman untuk perjalanan jauh. Untuk akomodasi di bagian belakang, Nissan Levina masih sama dengan Mitsubishi Expander, punya akomodasi yang salah satu yang paling baik saat ini di kelas low MPV. Dan ketika saya memposisikan jog depan ini agar bisa lebih maju lagi, di posisi paling maju, posisinya akan menjadi sangat nyaman untuk seorang dewasa seperti saya dengan postur 167 cm karena kaki saya bisa menyelip masuk dengan sempurna ke dalam jog bangku baris kedua dan paha saya bisa tertopang dengan cukup baik. Selain itu, sandarannya juga bisa diatur agar bisa lebih rebah lagi dan membuat posisinya jadi lebih nyaman lagi. Kenyamanan duduk di bagian belakang ini bukan hanya ditunjang oleh akomodasi dan posisi duduk yang nyaman saja. Tapi juga ditunjang dengan adanya aksesoris seperti soket 12V yang bisa Anda gunakan untuk mengkoneksikan aksesoris Anda untuk mencarge handphone Anda sehingga tidak harus berebutan dengan penumpang di baris kedua. Mitsubishi Expander ataupun Nissan Levina, mana yang Anda pilih itu hanya masalah selera. Karena untuk rasa berkendaranya dan fiturnya, mobil ini masih sama. Dan tentu saja Anda hanya tinggal menyesuaikan dengan budget Anda dan mana yang Anda lebih suka, Mitsubishi Expander atau Nissan Levina. Demikian hasil tes lengkap kami mengenai Nissan Levina VE-AT terbaru ini. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan pastikan Anda subscribe ke channel Youtube Cintamobil TV serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Jangan lupa kunjungi juga website kami di www.cintamobil.com di sana Anda bisa membaca berita terbaru, review mobil terbaru, bahkan hingga tips dan klik soal mobil. Anda juga bisa mencari berbagai mobil dalam kondisi bekas maupun baru. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!